Oke teman, selamat datang di channel ACCH. Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya teman-teman cara mengatasi ikon atau logo game Guardian yang sering hilang sendiri ya teman-teman. Oke langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke teman, ini dia ya cara mengatasinya. Nah disini saya sudah menyediakan virtual exposure game Guardian ya. Pastinya sudah saya setting ya teman-teman. Nah buat kalian yang belum tahu cara pasang dan cara setting game Guardian silahkan kalian tonton saja ya linknya saya sudah taruh di deskripsi ya teman-teman. Nah buat kalian juga yang mau download aplikasinya juga silahkan download saja di link deskripsi ya teman-teman. Oke kita masuk ke aplikasi virtual exposure ya teman-teman. Kita klik ikon kembali. Nah disini kita geser ke atas saja ya teman-teman. Nah kita masuk ke game Guardian H2. Nah disini kita klik mulai ya teman-teman. Nah ini sudah ada ikon game Guardiannya ya teman-teman. Kita coba klik. Dan disini kita pilih virtual exposure ya teman-teman. Lalu kita di sebelah kiri pencarian. Itu sudah menu setting ya teman-teman. Oke. Kita geser ke bawah. Disini kita cari. Nah ini ya teman-teman. Data dalam RAM. Nah kita pilih saja ini yang paling besar ya teman-teman. Yang paling bawah. Oke. Nah itu settingnya ya teman-teman. Oke. Kita lanjut. Geser lagi ke bawah. Nah kita cegah pembokahan. Kita di tingkat 3 ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah teman. Itu dia ya tadi. Untuk cara mengatasi game Guardian. Yang sering hilang ikonnya sendiri ya teman-teman. Cukup mudah kan. Tinggal kalian ikuti saja ya teman-teman. Oke. Mungkin segitu saja ya teman. Untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus support terus.